Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja cobain Fiverr FX Android ya dan disini kita tes di Android 12 Nusantara Project Oke sementara sih masih aman untuk di Fiverr ini walaupun di Android 12 yang mungkin lebih stabil di Android 10 11 soalnya di Android 12 masih baru-baru ya oke dan disaranin kalau kalian suka pakai soundboss kayak Dolby Fiverr itu pakai salah satu yang enggak usah semuanya dan kalau kalian pakai DTSX Ultra yang sebelumnya kita cobain itu kalian bisa off kan pakai salah satu aja pakai yang mana yang menurut kalian kalian suka aja atau yang cocok sama kalian guys Oke disini kita sebelum kita lanjut videonya kita intro dulu ya let's go mana dia Fiverr FX Oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain modul magisk dari Fiverr ya dan disini kita kita akan cobain tes di Android 12 Nusantara project jadi disini saya sudah siapkan bahan-bahannya kayak Viverr nya Viverr FX ya dan buat kalian yang mau pakaiin sound mode kayak Viverr mungkin nggak bisa pakai terlalu banyak ya kalau pakai Dolby atau pakai Dolby ataupun Viverr pakai salah satu aja nggak usah semuanya sekaligus disini kayaknya saya nggak ada saya pakai saya sudah ofkan sebelumnya saya pernah pakai Dolby terus pakai DTXX ya kalau nggak salah saya nggak sudah ofkan tapi kalau disini sih nggak kelihatan lagi Oh ya audio wizard kita bisa DTXX ya disini sudah ofkan jadi kita bisa langsung install dan biasanya kalau mau pakai Dolby atau tidak Viverr itu biasanya selinoknya pakai permissive ya cuma disini selinoknya enforcing nggak tahu lah yang penting kita tes aja hasilnya gimana nanti kita lihat dan untuk Viverr sendiri saya pernah share juga ada yang pakai root ada yang nggak dan ada via modul ada yang nggak ya jadi bebas Hai Oke tapi di video ini kita tes yang via modul tinggal pasang via magis ya jadi lebih mudah lebih praktis juga via tinggal install via magis aja Oke guys jadi disini kita lanjutin ya tadi kita tes dan kita ubah posisi ya kita tinggal pasang aja langsung modulnya disini modul Viverr fx modul ya dan disini kita harus ofkan beberapa modul ya Hai dan saya harusnya saya sudah off-in modul-modul untuk sound dan disini kita pakai magis versi 24.3 yang sementara terbaru jadi disarankan pakai versi terbaru untuk magisnya guys Hai Oke kalau kalian pakai versi yang lama tinggal update aja caranya mudah banget bisa cek di deskripsi deskripsi Oke kita langsung kita tes pasang modulnya Viverr fx modul Hai okeh langsung selesai ya gitu doang nggak ada pilihan apapun extreme gaming tapi nggak ngaruh ya mana dia Hai saking banyaknya modul saya sebingung ya Hai kalau nggak ada disini Hai Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ini padahal download, udah bilang. Oke langsung aja lah, kita restart, nanti kita lihat lagi ya. Nggak tahu support atau enggak, kita test aja dulu. Oke harusnya modul ini enggak bikin bootloop juga ya, jadi buat kalian yang lagi mau cobain, Fiverr mungkin enggak perlu takut, enggak perlu panik, harusnya enggak bikin bootloop ya. Oke bisa booting nih guys. Oke begitu langsung ada minta akses ya, tapi belum kita izinkan, ntar kita izinkan ya. Kita masuk magisk, kita harus izinkan aksesnya, Fiverr FX diberikan hak akses atau akses root, dan di magisk ini kita nggak lihat tadi ya, kita cek lagi Ini sudah masuk home screen ya, oke jadi nggak ada modulnya, nggak ada ya di sini sebenarnya, oh ada nih, ini dia ternyata Fiverr FX Android Oke disini kita pakai versi yang terbaru, dan biasanya kita tinggal buka nanti diminta install driver ya, biasanya sih. Oke kita tungguin, oke dia force close guys, kita buka setting, kita lihat, oke dan kita lihat, disini ada panel kayak gini doang yang untuk di setting, kita lihat buka disini, Oke kadang disini force close, mungkin nggak stabil untuk di Android 12 terbaru ya, Oke kita lihat lagi sekali, diaktifin statusnya normal, unproses 3, oke statusnya disini normal ya, coba kita ulang, Kita force close dulu, kita hapus penyimpanan biar kayak buka dari awal ya, Oke, Disini statusnya normal dan kita langsung aja ya, disini aman nggak force close tadi ya, Oke disini aman ya, walaupun silinusnya enforcing statusnya masih normal bukan abnormal ya, Caranya mudah banget tinggal install kayak di video guys, Oke kita akhirnya aja video ini buat yang mau cobain bisa cobain aja, dan ini mudah banget tinggal install via magis dan kelar ya, Jadi misalkan kalau dia abnormal mungkin kalian bisa hapus darahnya dulu, Tes ulang buka ulang ya, biar drivernya kepasang, dan disarankan aktifin internet ya, pas lagi kalian install Viver, Oke gitu dong, review singkatnya buat kalian suka film, jangan lupa like share dan subscribe, See you next videos, Sub indo by broth3rmax